Intro Dimulai dengan prosesi kirap bendera sampai di lapangan Wali Kota Palu Upacara pengibaran bendera merah putih pun dimulai pada Kamis pagi Wali Kota Palu Hadianto Rashid menjadi inspektur upacara Pengibaran bendera merah putih oleh pasukan pengibaran bendera Nusa pun berjalan lancar Wali Kota Palu Hadianto melalui momen Hari Kemerdekaan Indonesia bilang Anak muda harus lebih aktif dan kreatif dalam memaknai Hari Kemerdekaan Indonesia Hari Kemerdekaan merupakan momentum yang harus selalu dijadikan sebagai titik awal kembali bagi kita Untuk bekerja semakin baik, semakin menyamakan dan menyatukan persepsi Serta semakin menguatkan rasa persaudaraan serta kebersamaan Karena dengan semua itu akan membangun persatuan dan kesatuan daerah Membangun persatuan-persatuan bangsa Yang pada akhirnya akan mengantarkan kerja-kerja yang kolaboratif antar semua itu Upacara pengibaran bendera merah putih pada Kamis pagi ini Diikuti jajaran forum komunikasi daerah dan undangan yang ada di pemerintahan Kota Palu Di hari kemerdekaan ke-78 Indonesia ini, pemerintah Kota Palu masih terus melakukan pembangunan di beberapa titik Seperti pembangunan hunian tota bagi penyintas bencana dan infrastruktur yang rusak akibat bencana tahun 2018 silam Aldrim Talara, Kompos TV, Palu, Sulawesi Tengah